Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya di Haribo Channel. Akhirnya Toyota Astra Motor secara resmi menghadirkan dua mobil terbarunya di Indonesia memasuki akhir tahun 2020 ini. Salah satunya ada Toyota Kijang Innova yang belakangan sudah pernah kita sebutkan informasinya dalam video kita sebelumnya. Kira-kira setelah diluncurkan secara resmi, apa saja ubahan yang dibawa oleh Toyota Kijang Innova facelift terbaru di Indonesia? Dari sektor tampilan khususnya bagian eksteriornya, sudah bisa kita ketahui dari bocoran-bocoran gambar yang beredar sebelumnya. Ubahan banyak diberikan di bagian sisi depan dari Toyota Kijang Innova facelift terbaru dibanding generasi sebelumnya. Sisi interior juga mengalami beberapa penyesuaian, bila dibanding dengan generasi sebelumnya, begitu pun untuk pilihan tipe-tipe tertentu, adanya pilihan Captain Seed di beberapa varian-variannya. Untuk fiturnya sendiri, Toyota memberikan beberapa perubahan maupun penyesuaian dibanding generasi sebelumnya, di mana saat ini Toyota Kijang Innova bisa dibilang memberikan fitur keselamatan yang lebih lengkap, mulai dari varian terbawah hingga varian atasnya. Selain perubahan dari tampilan eksterior, tampilan interior, dan beberapa penyesuaian fitur-fiturnya, tentu saja ubahan juga terjadi pada sektor harganya. Sebelumnya, Toyota Innova varian G-Manual Transmisi dibanderol dengan harga sekitar Rp320 jutaan on-route Jakarta, hingga varian tertingginya sekitar Rp420 jutaan on-route Jakarta. Saat ini, inilah dia daftar harga Toyota Kijang Innova facelift terbaru di Indonesia. Dengan beberapa ubahan-ubahannya tersebut, baik dari mulai tampilan eksterior, interior, fitur, hingga perubahan label harganya, Toyota Kijang Innova masih mengusung mesin yang sama dengan mesin generasi sebelumnya, adanya pilihan mesin berbahan bakar bensin dan mesin berbahan bakar diesel. Kira-kira bagaimanakah menurut teman-teman, apakah Toyota Kijang Innova facelift terbaru ini akan tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam memilih sebuah medium MPV yang mana market share-nya di segmen tersebut dikuasai oleh Toyota Kijang Innova generasi-generasi sebelumnya? Silahkan berikan opini Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika belum untuk video terbaru lainnya. Sekian, Haribo Channel. Terima kasih sudah menonton!